Rumah ini dulu kan papan pak, sekarang ya bisa agak permanen gitu Dulu rumahnya papan, modelnya begini pak, modelnya begini rumahnya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam arit, tidak pakai palu Kandang kambing berdampingan dengan rumah Namun tidak ada baunya sama sekali Padahal tidak menggunakan obat-obatan apapun ini ya teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat bos? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah sehat Sedang kegiatan apa ini bos? Nah ini bikin pernak-pernik wab Bikin pernak-pernik Abis makanin kambing Ngasih makan kambing Ada kegiatan pembuatan Apa ini namanya pak? Itu pernah-pernik rumah tangga Pernah-pernik rumah tangga Biasan Biasan Ini sambil nungguin Ngasih makan kambing Ngasih makan kambing Ngasih makan kambing Jadi ada kegiatan Ini rumput pak Asri makannya rumput nih pak Tidak ada campuran apa-apa ini pak Untuk pakannya khusus hijauan pak Rumput hijauan Ini Ngomong-ngomong dengan bapak siapa ini? Dengan bapak Sadio ini pak Dengan bapak Sadio Untuk alamatnya ini pak Sido Asri Untuk alamatnya Sido Asri Kecamatannya ini pak Kandiburo Untuk kapasitas kandangnya ini Berapa ekor ini muatnya pak? Ini sekitar 12 ekor Sekitar 12 ekor Masih manualan pak Untuk pakannya alami ya Asli rumput Full hijauan Jadi tidak ada fermentasi nih Tidak ada fermentasi Dagingnya daging alami Daging alami Daging alami nih Bukan fermentasi Nah itu apa itu pak? Dagingnya merah itu Itu kok kecil sekali itu? Itu ayam itu pak Wah ayam Ayam Itu tangkrem disitu ya? Iya Di pojokan ini pak Oh numpang dia? Numpang dia pak Ini gak ada kambingnya Tapi belas ini? Tidak ada pak Oh iya ini ayamnya menetas Kalau ada kambingnya Kosong pak Bisa menyebabkan penyakit kulit juga ini pak? Iya iya Tetap itu pak Penyakit gatel-gatel itu pasti itu Kalau ini ayam Kalau ada ayamnya pak ya? Ini makanya Ayamnya itu Enggak di Kasih kambingnya sebelah sini Karena nanti bisa gatel Kalau ada ayamnya Pakannya banyak sekali Boleh ditampur-campur Udah jenengan itu Jangan kasih pakan terus ini pak Oh yaudah Udah kenyang kambingnya ini Jenengan sebelah sini ini Nah ini saya mau tanya-tanya Sama jenengan ini pak Udah situ aja Menurut jenengan Selama Berapa tahun Pihara kambing? 15 tahunan 15-an tahun Kira-kira Untuk Penghasilan Di kambing itu Gimana Menurut jenengan? Kalau penghasilan pak Itu yang jelas Tergantung sama Kalau kita kan sambil jual beli pak Kalau pas Ketemu rame Ya bisa Sehari ada 3-4 ekor Yang terjual Yang terjual Kadang kalau sepi Kadang-kadang Seminggu ya kosong Jadi sambil kita Ini jual beli Sambil beli hara Jadi Jadi kita namanya Gak masuk di pasar Enggak Di rumah aja Oh jenengan gak ke pasar Gak ke pasar Gak ke pasar Jadi khusus Khusus Nyarinya di kandang-kandang Di kandang-kandang itu Jadi langsung dibesarkan Sambil nunggu konsumen Dan di pelihara Kalau laku dijual Enggak laku di Di pelihara Pelihara Cerdas Dengan ini pak Nah selain Ngurusin kambing ini Untuk Usaha pokoknya Oh ya ini pak Sambil ada juga Sambil nanem padi Oh petani Dia nanem padi juga Jadi untuk tahunan itu Biasanya kan ini Kalau ini kan petani beli beras Jadi ini Berasnya gak beli pak Gitu loh Jadi udah telah kambing Berasnya kita gak beli Tinggal ngiling-ngiling aja Jadi selain Biara kambing-kambing ini Sambil bertani pak Jenengan masih Bertani pak ya Bertani Jadi memanfaatkan Waktu pas kosong Ya waktu pas kosong Nah ini untuk kandangnya sendiri kok Bisa ditempel Dengan rumah ini Ini karena lokasi pak Lokasinya itu Disini terlalu sempit Sudah ada Ada lokasi lain Tempat orang itu Bagian itu Sudah tempat orang pak Gitu Jadi kita Lokasi Sedikit bisa Bermanfaat Gitu loh pak Jadi ini gabung sama Rumah ini pak ya Iya Karena di perkotaan Ini termasuknya sih ya Tentu lahannya sudah Menyempit pak ya Menyempit ini pak Nah ini Saya kan dari tadi disini pak ya Iya Ini kok Tidak ada Bau kotoran kambing Atau bau-bau yang menyengat Ini apaan Jenengan Tidak ada pak Ini karena Tidak pernah kena hujan Gitu loh Jadi Asal itu Apanya Limbahnya itu Tidak kena hujan pak Selalu kering Tidak bakal bau Gitu loh pak Gitu Karena yang bikin bau itu Kan limbahnya itu Basah Gitu Basah Jadi Baunya menyengat Karena ini tertutup Semua ini ya Tertutup pak Iya pak Jadinya tidak ada Tidak terkena air hujan Makanya tidak ada Bau-bau yang tidak Menyengat Semua itu pak Kering semua itu pak Walaupun Hitungannya di Samping rumah Jajar ini berarti Tidak Tidak mengganggu pak ya Yang kebetulan kita harus rajin pak Harus rajin membersihkan Gitu pak Insya Allah Yang gak anu Gak bau Lah pak Gitu loh Selama 15 tahun Untuk Kendala di kambing ini Ada gak Injenengan Ya kalau ini pak Kadang pas Kita ngarit Apa pas kita Anu Hujan Kadang-kadang kalau kambing baru masuk Kadang ya pilek Batuk gitu loh pak Untuk penyakit Untuk penyakit patuk pilek Kalau untuk penanganannya sendiri Itu nanti kita Ketemu sama menteri hewannya Ada Oh gak diobatin sendiri Itu ada menteri hewan sendiri Kita langsung ke sana ngabarin Disuntik apa Ya bisa tergantung Ini apa Para sama gaknya Gitu loh Misalnya kita ini dikasih obat Kalau misalnya gak parah ya Disuntik gitu pak Oh jadi Berbagi dengan menteri hewan ini ya Jadi injenengan tidak mengobati sendiri Enggak 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 Selain batuk pilek Ada lagi gak untuk penyakit Ya biasanya penyakit gatel-gatel itu pak Oh gudik Karena disebabkan Biasanya sekarang kan musim penghujan itu banyak nyamuk Oh penyakit gudik ya Banyak nyamuk Jadi kan Apalagi kandangnya modelnya Model manual begini kan Nyamuknya banyak Iya Karena musim hujan banyak nyamuk Juga disebabkan Ini pak Nah ini Nah itu ayam Nah kan Anjenengan paham kan Iya paham Oh berarti nanti kalau Ada kambingnya ayamnya sudah gak ada ini ya Iya gak ada Oke Itu penyebab Kambing gatel-gatel lah Nah itu bisa juga Nah dari lain Nah Kalau ini Pembuatannya ini dijual lah pak Ya Kadang tergantung pemesani pak Kalau ada yang pesennya kita jual Kalau gak ya kita pakai sendirilah Gitu Oh ini hiasan dari kayu pak Iya hiasan kayu ini pak Hiasan kayu ini pernah pernik Namanya pernah pernik ya Iya pernah pernik Kalau di kampung namanya pernah pernik Ada yang biasanya hobi-hobi Akar kan gitu Ini kalau yang sudah Ini kalau yang sudah Kalau yang sudah jadi Nyampe Berapa yang jenengan jualnya Biasanya 300 ribu 400 ribu 300 sampai 400 400 ribu Ada contohnya yang sudah jadi pak Belum Udah gak ada Mau apa Belum ini Udah diambil orang Oh sudah terjual ya Sudah terjual pak Nah Jadi ini Masih bahan semua ini pak Nah Bahan Untuk Penghasilan dari Pernak-pernik ini pak ya Ini dalam satu bulan Atau dua bulan ini bisa Mengeluarkan Itu tergantung konsumen pak Tergantung konsumen Kalau pesanan kita banyak Insya Allah kita rezekinya banyak Tapi kalau sedikit Ya tetap sedikit gitu loh Tapi tiap bulan Pasti ada yang pesen Ya ketang satu ya ada Orang ketang satu pak ya Karena buat sampingan kalau Sampingan pas nganggur kita Suri hari Masih makan kambing Lalu kita bikin pernak-pernik Kalau yang ini Nyampe harga berapa ini pak Ini palingnya sekitar Kalau sama konsumen ya Bisa 13,5 13 Jantan apa betina Betina Tapi kalau kita beli di petani Ya gak sampai tuh pak Karena kita perlu ongkos ngarifnya Sepertinya hamil ini ya Iya hamil pak Perutnya udah besar itu pak Hamil namanya kambing rambon ini pak Kambing rambon Rambon bukan koboh itu Rambon Nah menurut penjenangan sendiri Kenapa lebih memilih untuk Jenis kambing rambonan ini Kalau kambing rambon itu begini pak Jadi kalau dia itu Biasanya dipotong Itu dagingnya itu bagus pak Untuk kambing rambon Dagingnya itu bagus Dagingnya juga bagus Keluar gitu pak Daripada yang kambing koplo-koplo itu Kadang-kadang cuman menang gambar Kalau yang koplo Yang koplo cuman menang gambar Menang jogrok ya Ya Jogroknya besar Tapi kalau untuk kontes pak Kalau untuk jenis kontes Ya yang jelas kambingnya kambing bagus Kambing bagus Kalau yang dikonsumsi begini Yang penting kan gemuk Gemuk Sehat Sehat kambingnya Nah petani pasti suka Nah ngomong-ngomong Kambing sehat ini Kalau masalah Keuntungan piara kambing ini Keuntungannya Seperti apa menurut jenengan Kalau menurut saya keuntungannya ya Sedengah jalan Jadi untuk buat kebutuhan rumah tangga Ini terus kadang Rumah ini dulu kan papan pak Sekarang ya bisa agak permanen Dulu rumahnya papan Modelnya begini nih pak Modelnya begini rumahnya dulu itu Awal mulanya Awal mulanya Rumahnya kecil Terus sekarang bisa kumpul-kumpul Kumpul Dikit-dikit Nah gitu Dari hasil jual kambing Ya sebagian dari hasil jual kambing Sebagian dari Pesawat Pesawat Bisa digabungkan untuk Penambahan itu pak Kebutuhan lah ya Kebutuhan lah pak Iya pak Kalau untuk pakan Sehari berapa kali ngasih pakannya pak Ya paling ya dua kali Pagi dengan Pagi sama sore Untuk pakan Dua kali Pagi sama sore Jadi kalau siang terlalu dikasih Itu kan terlalu Itu Kebanyakan Kebanyakan Boros Boros Kalau minum ada enggak Enggak pernah minum nih pak Enggak pernah minum Enggak pernah Enggak pernah minum Oke Ini terima kasih Untuk waktu Dan informasinya pak ya Iya sama-sama Saya izin pamit ini pak Iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya pak Terima kasih.